Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat BMKG, apa kabar? Semoga Sobat selalu sehat dan lancar dalam menjalani aktivitas sehari-hari Kami hadir kembali menyampaikan perkembangan terkini terkait kondisi cuaca untuk satu minggu ke depan Bersama saya, Gumilang Dera Nadian Seperti yang Sobat ketahui, musim kemarau di wilayah Indonesia umumnya berlangsung antara bulan Mei hingga September Perkembangan terkini musim kemarau di wilayah Indonesia sebanyak 56% wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau Di antaranya di wilayah Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, sebagian wilayah Jawa, Sumatera bagian Selatan, Aceh, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, dan juga Papua Namun perlu Sobat ketahui juga bahwa di wilayah Indonesia terdapat 3 tipe pola hujan Yaitu monsoon, ekwatorial, dan juga lokal Untuk tipe monsoon, bulan Juni berada pada periode musim kemarau Sedangkan pada tipe ekwatorial dan lokal, bulan Juni berada pada periode musim hujan Sehingga di wilayah Indonesia dekat ekwator dan timur Indonesia masih terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat Prediksi hujan bulanan pada bulan Juni 2021 menunjukkan bahwa di sebagian wilayah Indonesia bagian timur Seperti di wilayah sebagian Papua, sebagian kecil Sulawesi, dan juga Maluku Berpotensi terjadi hujan sebesar 300 hingga 500 mm per bulan Lalu, apa penyebab hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih terjadi di sebagian wilayah Indonesia? Berikut analisis selengkapnya Sobat BMKG berdasarkan data pengamatan nilai indeks Indian Dipol menunjukkan pada 2 minggu terakhir bernilai negatif sedang Hal ini mengindikasi suplai wap air basah dari samudera India mempengaruhi pembentukan awan konvektif Khususnya di pesisir Barat Sumatera dan Jawa bagian Barat untuk beberapa minggu ke depan Faktor berikutnya adalah secara umum, anomali suhu muka laut pada bulan Juni 2021 diprediksi pada kondisi netral dan mulai bernilai positif pada bulan Juli 2021 Meski demikian, anomali suhu muka laut yang bernilai positif pada bulan Juni 2021 masih berada di sekitar wilayah Sulawesi Maluku dan juga Papua Sehingga probabilitas pertumbuhan awan hujan masih cenderung besar di wilayah tersebut Juga adanya aktivitas gelombang ekuator yang diperkirakan masih aktif di wilayah utara dan tengah Indonesia selama akhir pekan ini Menyebabkan pembentukan pola tekanan rendah, perlambatan kecepatan angin, dan konvektif kuat Yang mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di wilayah Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan juga Papua Barat Kemudian, aktivitas gelombang ekuator akan menurun di akhir bulan Juni Sehingga cenderung menurunkan potensi pertumbuhan awan hujan di sebagian besar wilayah Indonesia Dominasi angin timuran menunjukkan bahwa saat ini di wilayah Indonesia sudah memasuki musim kemarau Terutama di sebagian besar Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Diperkirakan, dalam sepakan ke depan, angin timuran masih akan mendominasi pengaruh dari monsoon Australia Yang cukup signifikan hingga sepakan ke depan Hal ini menyebabkan potensi pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia bagian selatan menjadi rendah Berikut prospek cuaca untuk sepakan ke depan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sobat BMKG, meskipun di musim kemarau seperti saat ini Beberapa wilayah di Indonesia masih mengalami hujan Kami tetap menghimbau sobat untuk selalu waspada dan menjaga lingkungan Karena ancaman kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan masih sangat besar Jangan lupa juga untuk selalu memperbarui informasi terkait cuaca, iklim, dan juga gempa bumi Dengan cara menghubungi call center kami di 196 atau melalui laman website kami di www.bmkg.go.id Atau sobat juga dapat mengakses akun media sosial kami at info.bmkg Selain itu juga sobat juga dapat mengunduh aplikasi info.bmkg melalui App Store maupun Play Store Selalu patuhi protokol kesehatan dengan cara menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga menjauhi perumunan Salam sehat dan sampai jumpa!